Kita beranjak ke berita lain, tim gabungan Polri dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta mengambil contoh air serta lumpur terkait matinya ikan-ikan di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Sementara pakar ekologi IPB menduga kematian ikan-ikan itu akibat limbah rumah tangga dan pabrik. Pasca fenomena kematian ribuan ikan di sepanjang Pantai Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin kemarin, pihak kepolisian dan instansi terkait terus melakukan penyelidikan dan inspeksi air laut di perairan Teluk, Jakarta. Pengecekan dan pengambilan sampel air serta lumpur dilakukan di Ancol, Cirincing, dan Muara Angke yang menjadi muara sejumlah sungai di Jakarta. Sampel itu akan diteliti untuk mengetahui kandungan racun atau zat kimia yang mencemari laut. Pertama kita diambil tadi di Pantai Ancol, Muara Ancol, yang kedua di Pulau C5 di wilayah Cirincing, itu yang mungkin bermuara dengan Kali Cakungbren. Terus yang terakhir kita di Pantai C2, C2 Muara Angke. Peramena matinya ikan dalam jumlah besar ini bukan yang pertama, namun sampel yang dikumpulkan itu tetap akan diteliti di laboratorium. Diperkirakan 10 hari mendatang baru dapat dipastikan hasil dari uji laboratorium itu. Nah, peledakan ini menyebabkan mereka saling bersaing untuk mendapatkan oksigen. Oksigen turun, mereka mati. Ya kan, mereka mati, mereka mati menurunkan oksigen. Nah, ikan sudah tidak dapat oksigen, makanya ikan mati karena oksigennya kurang. Sementara itu, menurut Pakar Ekologi Kelautan IPB Prof. Solistiono, matinya ikan itu akibat blooming ganggang dan fitoflangton hasil limbah rumah tangga dan pabrik yang terbawa ke laut, sehingga ikan kekurangan oksigen. Di samping kerusakan air laut, pantai Ancol membuat perbuahan keasaman. Fenomena ini selalu terjadi, umumnya terjadi. Jadi karena kalau lingkungan tersebut terjadi pencemaran, misalnya nitrat, amonia yang terlalu tinggi, yang mensimulasi fitoflangton untuk berkembang lebih cepat, akan mengakibatkan kematian ikan juga. Diruga penyebab kematian ikan di pantai Ancol itu akibat tepian pantai sudah terkontaminasi parah, ledakan pertumbuhan pelangton yang sangat cepat, limbah rumah tangga, serta perubahan suhu pada masa pancaroba. Kontributor, Berita 1, Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.